Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing Belanja mingguan hemat emak Untuk minggu ini yaitu minggu ketiga di bulan Maret 2022 Tetap dengan budget 150 ribu per minggunya Dan kali ini emak mau belanja 100 ribu aja untuk 5 hari Sedangkan untuk 2 harinya emak akan melakukan belanja harian hemat Nah ceritanya ini emak belanja di warung langganan emak yang emak biasa belanja Nah karena emak kehabisan lauk Lalu emak jalan ke TCI Taman Cikarang gitu Terus emak lihat di sana pasar pagi itu masih banyak lauknya Dan emak belanja di situ Dan ini dia tadi belanjaan emak Emak beli sop-sopan ini 5 ribu rupiah Setelah beli sop-sopan emak juga beli Daun pisang ini 2 ribu rupiah Emak juga beli sayur asem Ini satu paket 3 ribu rupiah Nah di warung belanjaan emak itu ada aroma wangi panggang Jadi emak pengen banget Dan ini 2 ini 10 ribu rupiah Satunya itu 5 ribuan Nah emak juga beli jamur ini 5 ribu Cabai 5 ribu rupiah Lanjut emak juga beli kangkung ini 2 ikat 4 ribu rupiah Emak juga beli bayam ini 1 ikat 2 ribu rupiah Lanjut emak beli ikan selar Ini dapat banyak banget 13 ribu rupiah Nah rencananya yang mau emak pepes itu ikan selar ini Lanjut emak juga beli ikan kembung ini 17 ribu Cumi basah 10 ribu rupiah Lanjut emak juga beli kerang ini juga 10 ribu Dan emak juga beli cumi asin ini 5 ribuan Jadi 2 ini 10 ribuan Nah total belanjaan emak ini adalah 96 ribu rupiah Dan 4 ribunya emak belikan tepung terigu Nah ini lanjut emak setelah belanja Lanjut segera food preparationnya Yaitu seni menyimpan sayur mayur Supaya awet disimpan di dalam kulkas Jangan lupa ini memakai kotak atau wadah Yang dialasi tisu Untuk ikan-ikanan segera dicuci bersih Kalau ada jeruk nipis bisa dikasih perasan jeruk nipis Supaya tidak amis Nah kalau cabai dipetikin gitu Terus bisa dikasih irisan bawang putih Dan ini dia food preparation ala emak saufa Nah untuk kerangnya ini sudah emak masak ya Karena ini sudah siang Jadi emak hari Rabunya ini cuma bikin sayur sob Sama bikin tumis kerang itu aja Karena sudah kesiangan Jadi paginya itu cuma bikin nasi goreng jadul Nah untuk total belanjaan emak Totalnya adalah 100 ribu rupiah Karena tadi ada 4 ribu Jadi itu emak belikan untuk tepung terigu Untuk bikin jamur crispy dan lain-lain Setelah belanja food preparation Lanjut emak akan membuat menu Untuk 5 hari ke depan Nah untuk makan Ini emak itu masak sehari 2 kali Untuk masakan pertama Dimasak di pagi hari Nah untuk masakan kedua Dimasak sore hari Untuk makan malam Nah apabila di siang hari kurang Atau di pagi harinya Enggak sempat masak sayur Emak kadang bikin nasi goreng Atau Kalau ada telur ya Ceplok telur Pokoknya Apa aja deh gitu ya Selang-seling gitu Enggak selalu begitu terus gitu Kadang ada kalanya emak kesiangan Atau emak cuma masak 1 kali doang Kayak gitu Ya disesuaikan aja Sama kebutuhan Dan menu masakan Yang emak buat ini Sekedar gambaran Kira-kira Belanjaannya tadi itu Dimasak seperti ini Ya ini semacam Garis besarnya gitu Kadang sewaktu-waktu Pengen masak yang lain Ya gak apa-apa ya Selama masih Sesuai dengan belanjaan Yang sudah emak belanjakan Selanjutnya untuk menu Di hari Rabu Emak bikin sohob Dan juga tumis kerang Di hari Kamis Emak bikin sayur asem Jamur krispi Dan juga Tumis cumi asin Di hari Jumat Emak bikin sayur kangkung Tumis panggang Dan juga untuk sore harinya Cumi basah balado Di hari Sabtunya Emak bikin sayur bayam Jamur krispi Lalu untuk sore harinya Emak bikin ikan kembung panggang Nah untuk di hari Minggunya Emak bikin sop Dan juga bikin Pepes ikan selar Nah kira-kira Belanjaan emak itu Bakal emak masak Seperti ini Nah untuk teman-teman Kadang ada yang heran Ya bertanya gitu Emak kayaknya kok sedikit Kayaknya untuk Keluarga aku itu Tidak cukup Nah ini disesuaikan saja ya Karena disini Emak itu hanya Menginspirasi Kalau emak sendiri Emak memasak segini Ya dibagi-bagi gitu Disesuaikan Jadi enggak yang Satu orang Satu ikan Enggak gitu Jadi seumpama Ada empat potong ikan Jadi kita makan Bareng-bareng Terus dibagi-bagi Kayak gitu aja gitu Kalau emak ya Jadi Berapapun yang emak masak Insya Allah cukup Karena kami memang Biasa makan bareng Terus berbagi Kayak gitu Nah untuk jajannya Emak juga ada Sesekali jajan Yaitu Ketika family time Yaitu di hari minggu Sesekali Makan di luar Ya sesekali aja Dan itu juga Sesuai budget Jadi Meskipun kita keluar Gitu Ngelihat Keuangan juga Kalau kondisinya Cukup Ya ayo Kalau enggak Ya enggak Enggak apa-apa Hanya jalan-jalan Ketika emak Ada penghasilan Tambahan Dan anak-anak Juga memiliki Kebutuhan yang lebih Dan itu yang emak Bakal prioritaskan Jadi contohnya Emak Dapat Penghasilan Tambahan Seumpama Ada yang nyewa Mobil Jadi itu tuh Emak baru Nanti anak-anak Butuhnya apa Baru emak Sesuaikan Kayak gitu Kalau enggak ada Pemasukan Tambahan Atau Malah banyak Pengeluaran Ya sudah Emak juga Mengurangi Pengeluaran-pengeluaran Jadi semuanya itu Disesuaikan Saja Sesuai dengan Kebutuhan Sesuai dengan Keuangan Yang terpenting Adalah Bagaimana Cara kita Menyukuri Berapapun Rezeki Yang sudah Allah takdirkan Kepada kita Dan kita Nikmati Dan kita itu Menerima Kayak gitu ya Insyaallah deh Kita jadi bisa Menikmati Kita bisa Menyukuri Berapapun Rezeki Kalau kita Mau ikhlas Menerima Nah demikian Vlog emak Kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Dan juga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh